Halo guys, ketemu lagi bareng, saya Nandutra di channel favorit kalian, aka channel all about fun, video, vlog, and prank dan kali ini, saya berada di rumah Mas Yogi lagi, dan di video pertama kita kita membahas tentang hewan-hewan peliharannya Mas Yogi Mas Yogi juga punya channel youtube guys, namanya ExoPetoTV, dan kalian bisa ditanya-tanya disitu mengenai mamalia atau hewan reptil lainnya nah hari ini saya akan membahas iguananya Mas Yogi yang katanya lagi musim bertelur guys ya Mas ya, lagi mulai bertelur nah, kalian pengen tau kan telur iguana seperti apa, dan berapa besar telur iguana, dan berapa banyak iguana itu melahirkan atau bertelur, sekali bertelur nah, mau tau kan, jadi tonton terus video ini, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, kalian tinggal tekan tombol merah yang ada di bawah, dan hidupkan juga loncengnya, oke sekarang kita langsung aja ke kandang iguananya, oke Mas, ayo Mas yuk oke guys, sekarang saya ada di kandang iguananya Mas Yogi, nah ini ya, ini iguana nih, tuh iguana tuh nah, ini ada telurnya nih wait, ada beberapa telur ada telur guys nah, itu telurnya uh, kayak gitu lah ya telur iguana ya ini ada berapa yang telurnya jadi guys, ini musim bertelur nah, penasaran kan, kayak apa telur iguana nih telur iguana nih coba kita ambil ya wah, diambil oleh Mas Yogi ya ada berapa telur mas? sementara kita lihat ada 3 waduh guys, keren keren, keren ternyata iguana sudah bertelur nih ada iya, biar aman Mas, biar nggak kabur ya nah, ini nih, ada yang mau lihat telur iguana ada 3 telur kan nih, kayak gini nih telur iguana ternyata nih tuh nih, jadi teman-teman mau lihat tuh nah, ini biasanya iguana nih telurnya sekali berat itu, berapa mas? berapa biji? kalau iguana itu, kita nggak bisa matauin dia nelor 20 biji nggak bisa nggak bisa ya kalau diindukan saya yang paling besar betina itu terakhir nelor kurang lebih sekitar 70-80an ini mau nelor nih what? ini mau nelor nih ini mau nelor nih nah ini udah ngede-ngede yang paling besar nah, ini guys tuh, tuh tu yang mulai buat tuh, tu itu dia telurnya guys waaaduh jadi tuh kayaknya tuh gede lebih dingit tuh oh, jatoh tuh selamatkan dulu mesmo yohnya olah yohnya olah Terima kasih. Ini guys ternyata bertelur lagi nih tuh bertelur lagi tuh guys ini tadi telurnya beda dari yang diambil ya ini bertelur lagi ini indukannya yang lagi bertelur tuh jadi total telurnya yang tadi ada 4 totalnya guys tuh jadi jumlah telur yang dia yang dia lahirkan ya ini ada 4 biji sama yang kita ambil dari guys tuh oke jadi ini ya total telur yang baru keluar yang baru keluar ya nih ada baru ada lima ada lima nih nah ini telur iguana nah ini buat kalian yang belum tahu itu telur iguana seperti apa ini dia telurnya nih kayak gitu ya itu telur iguana nih ada lima ternyata guys telur iguananya nah ini telur kayak gini mas ini bisa menetas semua enggak kalau telur itu enggak semua bisa netas mas jadi itu misalkan nih kalau itu tadi tak bilang jindukan bukan ada yang pernah terus kita lalu butir sabuk betina itu paling gagal atau kita bilang berhasilnya yang kedua telur itu ada isinya atau kita bilangnya biasanya ventil ada babynya ada calon baby ya iya iya tapi bisa jadi karena kena jamur embrionya masih begitu kita nggak bisa memastikan bahwa ini telur terus telur ini Mas ini bagus ya ini semuanya kalau yang lima ini untuk yang baru keluar ini ini kita lihatnya ini kurang kurang bagus kenapa jadi ciri kurang bagus ini tadi ketika dia keluar dia udah lembek kayak gini itu guys jadi yang sebenarnya paling bagus ketika keluar dia sudah padat lembek itu pasti karena telur itu kan di dalam perut si induk tuh kan enggak ada yang keras ya 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 pasti pantai lebih dulu ya kayak gitu supaya apa supaya bisa ya salah satunya logikanya ya jadi kenapa banyak telur dalam iguana itu tadi mereka lembek ketika keluar baru baru disitu bisa kita lihat itu bagus apa enggak nah ini ini guys ya ini ada perbedaan telur jelek dan telur bagus dari iguana ya nah ini ini yang mana yang bagus yang mana jelenis kalau telur telur bukan iguana aja semua reptil kalau sudah telur ketika keluar dia seperti ini kayak ada keriput ya setelah keluar ini indikasi dia tidak ada isinya maksudnya tidak ada embryo didalamnya jadi embryo tidak tidak dibuahi Oh gitu ini juga nah kalau kita pencet ini keras keras sekali kalau teman-teman pernah lihat bola pingpong kalau dipencet kayak gini begitu keras ya ini keluar kuning-kuning udah enggak mungkin ada isinya gitu mereka di dalam telurnya hanya ada warna kuning saja Oh jadi beda kayak telur ayam ya ada kok ada kuning-kuning aja ya ini ada telur bagus ini teman-teman mungkin di kamera mungkin kelihatan ya di titik ini ini ada tanda merah ada warna merah sedikit perbedaan mungkin nanti bisa bisa lihat ini dan ini ini adalah telur bagus apa salah satunya dari strukturnya dia tidak rusak jadi utuh seperti ini betul kan yang ini tadi kan anikah gitu ya ras lece bentuknya aneh coba lihat iya bener bentuknya nih nih karena ada lonceng-lonceng ini sempurna telur ini sempurna oval gitu masnya ini enggak keras enggak enggak lembek jadi dalamnya juga sebelum kita setelah setelah kasat matapun kita bisa lihat kalau di dalam telurnya ada merahnya itu merah itu adalah embryo embryo sama kayak kita manusia itu bisa kita nah itu guys itu ya salah satu pengetahuan mengenai telur iguana yang jelek dan yang bagus bila kalian punya iguana di rumah saya betul nah jadi jangan suka suka nih datang langsung ke Instagramnya Mas Yogi atau Youtubenya Mas Yogi disana kalian juga bisa tanya-tanya mengenai mamalia dan reptil siapa tahu satu hobi satu jalan nasi nah itu guys salah satu ilmu pengetahuan juga ya telur iguana seperti itu nah kalau udah jelek ini berarti jelek semuanya jelek-jelek kalau ya lima ini tapi nanti kemungkinan itu ada telur lagi mas ya telur ah biasanya sampai segera paling lambat itu iguana tuh ngelor sampai dua hari kalau di saya ya dipanggung sampai dua hari guys ya belum selesai induk jadi ini ini lima ini lima telur ini jadi belum selesai guys jadi masih dia masih berlanjut iguana untuk bertelur nah kalau udah telur jilai kayak gini nih biasanya diapain masih dibuang atau dikasih makan kalau kita sih kalau kita sih biasanya kadang kita kasih eh makan biawak kebetulan saya juga ada biawak mau dikasih makan biawak saya ada varno salvator juga begitu dia suka juga telur-telur gini mereka juga bisa makan itu sih atau mungkin masa mau eksperimen sama telurnya untuk di ini lumayan kan kan masa nih suka nih makan-makan yang ekstrim kita lihat di vlognya tuh yang campur oreo campur seseres mungkin telur ini bisa di eksperimen kalau ini telur biawak biasanya diapa ini mas telur biawak yang udah rusak ya iguana iguana biasanya kalau udah rusak gini dia apa ini selain dikasih makan ya mungkin biasanya sih tak buang ya karena kan emang udah nggak bisa ngasih tuh dan dia kalau misalkan lama kita diamin kayak gini dia bisa busuk bisa busuk nah ya paling amannya ya mungkin kalau eksperimen mau coba tes makan telur iguana boleh oh ini coba ya nah ini guys jadi ini telur kan kalau udah jelek gini biasanya dikasih makan biawak nah kalau nggak udah busuk pun biasanya dibuang oleh Mas Yogi nah ini saya mau coba nih idenya Mas Yogi ya ini sebenarnya ide masih ya enggak enggak ini ya ide telur biawak eksperimen ya gimana kalau eh biawak lagi iguana gimana kalau telur iguana ini saya rebus dan saya makan nah itu eksperimennya nah penasaran kan seperti apa rasanya telur iguana direbus dan kita makan dan seperti apa juga bentuk di dalamnya setelah kita rebus guys nah jadi pantangin terus nih video ya jika kalian ingin tahu rasa dan bentuk telur iguana kita setelah direbus siap Oke guys sekarang saya sudah dirapur sekarang saya mau ngerebus ah telur iguana tadi yang saya dapat dari rumah Mas Yogi ya dari telurnya tuh banyak guys ada yang jadi dan ada yang tidak jadi ya Nah ini yang tidak jadi dari Mas Yogi sendiri bilang kalau telur iguana ini kalau kita makan tuh rasanya enak dan proteinnya banyak nah mengandung banyak protein ya pastinya nah kalian pengen tahu kan seperti apakah telur iguana itu setelah kita rebus maksudnya setelah saya rebus dan seperti apa di dalamnya nah jadi pantangin terus video ini ya jangan di skip-skip Oke Oke guys ya sekarang ini ini pantanginnya udah mendidih airnya udah mendidih ya Nah sekarang waktunya kita masukkan telur iguananya ke dalam air mendidih oke guys ya itu dua tiga bismillahirrahim truk dulu tuh udah kita cempungin kayak ini jadi kita tunggu Sekarang telur iguananya Sampai matang Oke guys telur iguananya Udah matang ini ya Ini telur iguananya Saya kasih air ya biar gak terlalu panas Waktu saat di kupas Nah ini jadinya seperti ini Udah matang udah mengeras Waktunya kita kupas Seperti apa di dalamnya Nasarang? Nasarang? Oke lihat nih ya Sampai yang ini nih Itu setelah direbus tekstur Tekstur ini nih Dia kayak kulit-kulit gitu tuh Tapi di dalamnya keras guys Ini di dalamnya keras Cuma di luarnya kulitnya itu masih lembek Kita buka ya Bismillah Masuk keras guys Tuh kayak gini dia Jadi kayak kuningnya telur Tuh kita buka sini Biasanya Jadi Kayak gini dia Kayak kuningnya telur Jadi kuningnya telurnya Telur iguana ini Gak ada putihnya ternyata guys Itu kuning semua ya Tuh Kuning semua Tuh selaputnya Ini kuningnya Kayak buah mangga Nah ini dia Tuh Tuh ini kulitnya nih Tuh kulitnya nih Kuning semua nih Telur iguana ya Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya Kayak ubi ya Bukan kayak telur Pada umumnya Tapi kayak ubi Tapi teksturnya kayak telur Tuh Teksturnya kayak kuning telur Tapi rasanya hampir menyerupai ubi Nah ini Dan katanya proteinnya juga tinggi ya Proteinnya tinggi juga Rasanya kayak ubi Rasanya kayak ubi Jadi rasa telur dari telur iguana itu Ubi banget Oke guys itu tadi video saya Mengenai telur iguana Dan disini Saya bukan memasak atau merebus Telur iguana yang sudah menjadi embryo ya Jadi disini ada Perbedaan telur yang bagus Dan telur yang rusak Nah di video awal tadi Disitu saya memberikan informasi Mengenai telur yang rusak Dan telur yang rusak inilah yang saya rebus Dan telur yang bagus Itu bisa diternakan lagi Oleh mas yogik Yang sudah menjadi embryo Oke guys Cukup sekian video saya Semoga kalian terhibur Dan semoga video ini juga bermanfaat buat kalian Cukup sekian video saya Sampai ketemu lagi di video-video lainnya Tentunya di channel ini Sampai jumpa